Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel dobi akustik sobat dobi akustik dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat ya nah saya akan berbagi ya di video ini bagaimana sih caranya memasukkan melodi ke dalam instrumen ya kalau kita bermainnya itu gak bareng grup gitu ya gak punya temen jadi cuman sendiri aja nah caranya gampang banget saya hanya menggunakan satu aplikasi yaitu Lexis audio editor dan bagaimana proses pembuatannya kita lanjut saja ke videonya baik kita ke recording instrumennya ya jangan lupa untuk volume recordingnya di 2db saja ya ataupun teman-teman bisa naikkan sampai 3 ya cuman jangan sampai melewati 5 atau 6 oke ay 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 Terima kasih telah menonton Nah segitu saja untuk contohnya sekarang kita lanjut ke mixingnya Oke baik ya kita ke pengisian melodi ya Nah disini ada titik tiga kita tap saja kemudian kita pilih import mix import atau mix ya kemudian Load playback sound ya karena kita akan bermain atau mengisi melodinya mengikuti instrumen Kita pilih filenya ya Arilas WAV Kita open Nah seperti biasa ada tanda record merah di tengah ya tinggal kita klik aja Oke Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita ke mixing ya kita satukan antara melodi dan juga si rhythmnya tadi kita pilih Arilas WAV Nah sekarang kita ke mixing ya kita satukan antara melodi dan juga si rhythmnya tadi kita pilih Arilas WAV Open Oke kita mix ya Kita pilih mix the current file with another file ya karena kita ingin mencampur keduanya Oke Nah Kemudian tadi apa CBA melodinya ya kita open dia Nah sudah masuk begini tampilannya ya teman-teman mungkin bisa lihat ya Coba kita play ya Oke Nah seperti itu ya Hasilnya sudah menyatu antara melodi dan juga rhythmnya Nah Dan untuk mengatur si volumenya ya teman-teman sesuaikan saja ya audionya tempat pengaturan volumenya dia ada di atas sini ya kita coba play lagi Seperti ini ya Kita percepat aja Nah itu sama besarnya ya Nah itu melodinya gak kedengeran Kemudian kita e-play ya E-play artinya kita aplikasikan ya Kita gunakan mixing itu Nah Sekarang Open Ya tekan open lagi Disini ada pertanyaan Do you want to save it Ya kita tekan Yes Nah jadi tinggal kita beri nama aja ya File tadi yang sudah kita mix Oke segitu aja mungkin Buat teman-teman semua Terima kasih banyak sudah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Akhir kata Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati